Intro Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris Juru parkir liar ternyata telah menimbulkan keresahan di mana-mana Bukannya membantu parkir, malah menagih uang parkir yang sangat tidak masuk di akal Namun di satu pihak, mereka-mereka itu adalah warga Indonesia yang perlu pekerjaan untuk menyambung hidup Apalagi di buku kota ini Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Inilah Hot Room PR Besar Parkir Liar Sebelum kita mulai Ini hari yang sangat mengembirakan bagi Hotman Karena ternyata persamaan Sintayong Bukan hanya secara internasional dia pelatih bola dunia Sama dengan Hotman yang adalah pengacara internasional Namun ada fenomena terbaru yaitu Sintayong ternyata suka kopi yang sama Yaitu kopi luwak hitam premium yang sangat aman di lambung apalagi bisa diminum sebelum makan Tidak membahayakan kopi kesayangan Hotman Paris dan Sintayong pelatih bola kita yang sukses belakangan ini Inilah dia kopi luwak hitam premium Aduh benar-benar mantap banget Pantas Gue makin sukses Oke Bapak di super hubungan DKI Ini sudah dibentuk tim gabungan Dari Kejaksaan, TNI, bahkan TNI Polri Bagaimana hasilnya? Apakah memang mungkin ini tidak ditercipkan? Ya baik, jadi setelah kami menerima keluhan masyarakat bahwa ada ketidaknyamanan Pada saat mereka berada di beberapa lokasi minimarket Tidak semuanya Bang Hotman Tapi di beberapa titik minimarket itu yang diatur oleh juru parkir liar Yang kemudian mereka memaksa untuk membayar biaya parkir yang tidak tanggung-tanggung 10 ribu, 20 ribu Sementara mereka menyampaikan bahwa tujuan mereka ke minimarket tersebut adalah mencari barang Begitu mereka tiba di minimarket karena dia sifatnya adalah berdiri sendiri Tiba barangnya tidak ada Akhirnya dia kembali Begitu dia mau balik kok tidak beli barang tetapi harus bayar parkir Ini yang kemudian menimbulkan permasalahan Kami langsung melakukan koordinasi intens Baik itu dengan timnya Pak Susatyo Kemudian dari kepolisian, dari Polda Metro, dari wilayah Kemudian juga dengan Satpol PP Dan juga kami mengundang para provider dari minimarket ini Jadi mereka kami undang Kemudian kami sampaikan bahwa minimarket ini harus dipastikan memang benar tidak berbayar untuk lokasi parkir Benar Pak Itu peraturan siapa? Itu semua minimarket tidak usah bayar? Tidak semua minimarket Untuk minimarket yang berdiri sendiri itu tidak berbayar parkirnya Karena dia sifatnya adalah fasilitas yang disediakan oleh minimarket untuk pelanggan Dari mana orang tahu bahwa itu berdiri sendiri? Itu pada saat minimarket tidak berada dalam satu kesatuan kawasan perniagaan Oh begitu Contohnya misalnya Ruko Kayak di Kelapa Gading Itu kena karena memang disana ada ruas jalan yang dikhususkan untuk berbayar Nah oleh sebab itu kami langsung koordinasikan semuanya Kemudian sepakat dan arahan Pak Gubernur beliau menyampaikan Kita tertibkan dan kemudian kita buat suasana Jakarta itu sejuk Jangan ada lagi keluhan masyarakat dan ketidaknyamanan masyarakat Apalagi yang mau belanja di lokasi-lokasi minimarket yang memang itu disiapkan Tapi kan itu baru satu contoh minimarket Bagaimana dengan tempat ibadah yang sampai 150 ribu? Ini sama Jadi untuk tempat ibadah yang 150 ribu pun Kami dengan timnya Pak Susatyo dan juga Pak Dirlantas Itu sudah membentuk namanya tim lintas jaya Tim lintas jaya ini unsurnya dari dinas perhubungan Dari kepolisian dan juga dari TNI Melakukan patroli Memang kami tidak dalam posisi harus di setiap titik ada plottingan tim Karena jumlah SDM kami terbatas sehingga polanya adalah Di beberapa titik yang memang potensial sepanjang hari ada parkir liar Itu disana ada plottingan Yang titik tentatif posisi parkir liarnya Maka kita polanya adalah mobile Nah contoh di salah satu lokasi tempat ibadah Kami biasanya jam 21.00 dengan timnya Pak Susatyo Dengan kepolisian itu biasanya selesai Nah begitu malamnya kan kami tidak paham Kapan datangnya ini Jumaat untuk misalnya beribadah Biasanya mereka datang malam Nah malam itulah yang kemudian Dibanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan pengaturan Dan lebih parahnya lagi Bang Hotman Mereka datang itu tanpa koordinasi kepada si pengelola Ibadah, tempat ibadah Sehingga si pengelola pun otomatis malam itu tidak akan membuka pagar Karena malam pasti ditutup Sebenarnya di dalam itu disiapkan untuk parkir mobil Juga mampu menampung sekitar 4-5 bus Jadi kalaupun busnya datang malam bisa dibuka Tetapi dengan syarat bahwa mereka yang akan datang Karena ini tidak hanya tempat ibadah tapi juga menjadi tempat wisata Maksudnya kalau parkir liar itu peraturan apa yang dilanggar dan sanksinya apa? Parkir liar sebenarnya ada dua regulasi yang mengatur Pertama terkait dengan perda 5 2012 tentang perparkiran Di sana sudah ditetapkan ada lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan Dan ditetapkan dengan peraturan gubernur Baik itu secara on street maupun off street Artinya di pinggir jalan maupun tidak di pinggir jalan Kemudian itu dilakukan pengelolaannya oleh rekan-rekan dari UP Parkir Dinas Perhubungan Nah kemudian ada perda 8 tahun 2007 tentang ketertibaan umum Di sana sudah dijelaskan secara tegas khususnya di pasal 10 Bahwa barang siapa orang ataupun badan Yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau tempat parkir umum Maka yang tanpa izin gubernur itu dilarang Kemudian sanksinya ada dua Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa di pasal 61 ayat 1 disebutkan Jika melanggar maka dikenakan sanksi bisa kurungan badan Karena ini masuk dalam tindak pidana pelanggaran Kurungan badan 10 hari maksimum 60 hari Atau misalnya denda sebesar 100 ribu sampai dengan 20 juta Di ayat 2 masih ada Di ayat 2 masih ada Bisa dikenakan sanksi kurungan badan 20 hari Maksimumnya adalah 90 hari 20 hari maksimum 90 hari Artinya 3 bulan Atau denda 500 ribu sampai dengan 30 juta Jadi bisa langsung ditangkap ya Pak Kombes Baik terima kasih Yang telah bapak lakukan selama ini ya Pak Bisa langsung ditangkap enggak dibawa ke kegurungan langsung Cara pandang kami kepolisian terhadap masalah parkir liar ini Tentunya bukan hanya terkait dengan masalah hukum Kita pespakat bahwa hukum adalah ultimum remedium Terakhir Nah sehingga memang kami juga memahami bagaimana ketika residu pembangunan Contohnya seperti parkir ini Istiqlal itu kapasitas bayangkan bahwa 120 ribu Itu hampir mirip dengan GBK Kemudian yang ada area dalamnya itu sekitar 80 ribu Belum apabila bersamaan juga terjadi ada kegiatan ibadah di katedral Itu juga kawasan yang luas Nah sehingga memang kami kepolisian melakukan upaya-upaya preemptif Melalui para kapasitas kami, babin mengingatkan dan sebagian memberikan literasi Mendingan edukasi kepada masyarakat Sekaligus kami juga ada patroli kami 24 jam Yang kami berusaha untuk menjamin rasa aman masyarakat Ketika akan melaksanakan semua kegiatan Apabila itu tahu dia itu parkir dia bisa langsung diangkut Nah baik Tadi pagi kami baru mengamankan lagi 5 orang 5 orang? 5 orang Konseksual besar mengamankan 5 orang Mereka itulah adalah warga sekitar stasiun Gambir Beberapa juga ada yang tunawisma Mereka mencoba parkir, mengatur Nah kemudian itu kita tangkap dan kita serahkan kepada Satpol PP untuk lakukan penindakan Nah tetapi dalam derajat tertentu Bang Hotman tentunya kami bisa saja menerapkan pasal tindak pidana pemerasan Sesuai dengan pasal 368 Nah tentunya ini yang kita akan mengkaji Apakah karena unsurnya tersebut disana sebutkan gitu Bahwa memang untuk dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum Dengan ancaman Kekerasan Ataupun kekerasan Untuk memberikan barang Nah ini harusnya bisa 368 ke huap pidana Tapi belum ada yang masuk Pakai pasal itu Sampai saat ini memang terkait dengan kejadian kemarin Itu beberapa unsur belum terpengaruh Terima kasih kita istirahat dulu setelah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Tepuk lagi di Hot Room Berikut ini kita akan melihat dulu video tanggapan masyarakat dan juru parkir atas keadaan parkir di negara kita ini Silahkan Sebenarnya sih setuju gak setuju ya Maksudnya kalau dari pihak minimarkitas sudah ada tulisan menggratiskan itu sebenarnya Tidak beraksi ada tukang parkir gitu Tapi kalau tergantung kebijakan Karena kan minimarkitas itu sudah bayar pajak berserta parkirnya Jadi makanya digratiskan Makanya orang yang untuk beli disitu gak harus wajib membayar gitu Cuman kalau tukang parkir riar Ketapa izin Cuman langsung memalak gitu Ini kita parkir dia gak ada Begitu kita keluar dia tau-tau muncul Itu memang mengganggu sih Yang begitu mesti ditertipkan lah Ya gimana ya Kalau kita bilang kita setuju ya kita Kagak ada penghasilan Kita bilang kita setuju ya Takutnya ada pencuran Nanti siapa yang mau tanggung jawab Kalau saya sih Sangat tidak setuju ya Karena ini mata pencaharian kita sehari-hari Kalau tidak ada pencaharian kita Enggak mau ngasih keluarga Enggak ada gitu Emang satu-satunya ini Pencaharian kita setiap hari disini Kalau gitu saya tanya dulu Pak Juru parkir dulu Pak Sarifusen Anda parkir riliar atau bukan? Parkir riliar Parkir riliar? Iya Pak Berapa dapat sehari? Dan Anda setor gak ke Ormas atau ke Kepala di Superhubungan Atau ke mana Kalau untuk Kalau untuk setoran tidak ada Pak Oh tidak ada? Tidak ada Jadi? Ya kita kelola sama-sama aja Yuk bisa dapat berapa orang Ini daerah mana kamu mengelola? Di sini Pak Di Kudaya Duri Pak Itu berapa orang di satu komplek itu? Kita berdua Berdua? Berdua Jadi bisa dapat sehari? Berapa dapat sehari? Ya tergantung ramai atau sepinya Pak Apa? Tergantung ramai atau sepinya Kira-kira Maksimum yang pernah dapat berapa duit? Ya bisa seratus lebih Atau bahkan di bawah seratus ribu Terus ada peributan antar preman ya gak? Lahan parkirnya? Alhamdulillah tempat saya tidak Hah? Tidak Atau kaum yang ada golok besar di sampingmu? Tidak Pak Yakin lo gak ada? Gak ada Sekarang kalau saya Kalau saya atau misalnya cewek datang Anda datang ke kaca minta uang parkir Di arah rambutmu aja orang udah takut Gimana itu? Ya kita kan disitu Pak Tidak memaksa juga Pak Kalau bagi yang memberi kita terima Bagi yang enggak ya Silahkan aja gak ada Pernah gak nagi di atas lima ribu? Gak pernah Pak Hah? Sama sekali gak pernah Gak pernah? Gak pernah Terus di belakang kalian bukannya ada ormas? Gak ada Pak Sama sekali gak ada Oh ya Kalau di tempat lain ada gak ormas? Yang Anda tahu? Kalau itu saya kurang tahu Pak Halul sudah ditakut-takut nih Gara-gara ada Pak Kombes Kalau masalah tempat lainnya ya Karena emang saya gak mau gak tahu ini Jadi saya kurang tahu Ada Tahu gak Juru parkir lain Memang ada seturannya ke ormas? Ya sempat Geng-geng disitu Kalau di daerah saya yang tidak ada sama sekali Pak Yang Anda tahu ada gak? Kalau tempat luar mungkin saya pernah lihat Waktu singgah atau apa Kan saya termasuk driver ojol juga Sambil markir sambil ojol juga Ya terus Yang Anda lihat apa? Ya pernah ada yang pakai apa Ada bawa-bawa pakai kaos ormas gitu Ya Yang Anda tahu pembagiannya gimana? Berapa persen untuk ormas? Berapa untuk juru parkirnya? Kalau itu saya gak nanya Pak Saya kurang etis Pak Sama-sama juru parkir Pak Ada yuk kan? Tidak etis ya? Iya Kayak enak Pak Sudah berapa tahun Anda jadi juru parkir? 2012 Pak Wah Selamanya juru parkir terus? Ya saya ada job sampingnya juga Kadang kalau ada Yang minta tolong apa Saya bantu untuk ngurus apa Nanti kalau tiba-tiba Pak Sarif Hussein diangkut sama Kombes Susatio gimana? Yuk gimana? Anak istri makan dari mana? Ya itu dia Pak Makanya jadi masalah tuh Pak Kalau jadi masalah ya? Ya soalnya kan Namanya kita nyari nafkah Pak disitu Pak Nyari nafkah Oh begitu ya? Ya Oh nanti sudah selesai acara ini Ambil foto dengan Pak Kombes Setiap Anda mau ditangkap Tunjukkan ya Pasang di Jadi begini Pak Terkait penertiban parkir Juru parkir liar Pak Gubernur itu sudah berpesan Ya Bahwa tindakannya harus humanis Kemudian penyelesaiannya tidak hanya di hilir Tapi dari hulu Ya Nah oleh sebab itu yang kami lakukan adalah Melakukan koordinasi Kami cek ke Dinas Tenaga Kerja Ada tidak Biaya untuk pendidikan dan pelatihan Sehingga para juru parkir setelah kami lakukan Pembinaan selama sebulan ini Pembinaan, diedukasi, diberikan pemahaman Kemudian kami data Kami data Kemudian datanya dikumpulkan Kami koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Di sana dipetakan Diprofiling Seperti Pak Sarif Hussein Kira-kira dari sisi passionnya kemana Ini disalurkan Sesuai dengan bakatnya nanti Untuk didiklat Didiklatkan Sehingga Pak Hussein Pak Sarif Hussein Ini menjadi tenaga terampil yang siap disalurkan Artinya tidak juru parkir lagi? Bisa jadi tidak juru parkir Karena tadi Misalnya saya tadinya Ojol Pak Ini dipertajam bagaimana agar Prinsip kegiatannya Oke, kalau gitu Pak Hasan Basri Apa Tadi yang disibukkan oleh Kasudit Perhubungan ini Realistis enggak? Bisa enggak diatasi parkirnya? Enggak juga sih menurut saya Enggak realistis? Iya, karena apa? Ini kan menyangkut kehidupan masyarakat Ada dananya enggak untuk itu? Ada dana pelatihan dan berapa orang? Kalau pelatihan Pelatihan ada dana Di dinas tenaga kerja ada dana Tetapi semua Juru parkir ini kan tidak Ada yang sudah tua Tadi pagi Gara-gara rame ini Ada seorang ibu datang ke rumah saya Dan mengatakan Pak, anak saya masih sekolah Umurnya udah 52 tahun Dia jadi juru parkir Menggantikan al-muruh suaminya Oke Jadi kalau ini ditertibkan Anaknya terputus sekolahnya Iya Jadi maksud saya Kan tidak semuanya Juru parkir ini bermasalah Iya Ibu pun itu mengatakan kepada saya Dibar Alhamdulillah Tidak dibar juga Alhamdulillah Iya Tapi kan intinya Namanya parkir liar Selama memang liar akan jadi masalah Apakah menurut Anda Sebaiknya Benar-benar ditegaskan Diterapkan sanksi pidananya Saya kasih contoh ya Ada Mantan Kapolda yang sangat berhasil Di Bali Yaitu Kolose ya Kolose Yang mantan Kapolda sebelumnya Dia benar-benar berhasil Menertibkan parkir dan preman di Bali Tapi memang benar-benar Tangan keras Apa itu perlu diterapkan Kalau cuma himbawan-himbawan pendidikan Mana bisa Pak Orang kan memang jangkut masalah perut Betul Setuju Pak Pak Tetapi masalahnya juga Kalau gak ada yang mengatur parkir Masalah juga Contoh Di tempat Indomart Atau Alphamia Ketika motor yang duluan masuk ke dalam Itu gak bisa keluar lagi Karena Yang datang belakangannya udah nutup Oke Jadi Juru parkir harus ada Iya harus ada Tapi ditertibkan Juru parkir gak mungkin mau gratis gitu Sejauh itu masih Melanggar aturan Kita tertibkan Tetapi kalau sejauh dia tidak melanggar aturan Saya beri contoh seperti ibu-ibu tadi Jadi banyak orang seperti gitu Kalau Pusat perbelanjaan atau Alfa Indomart itu berada di lokasi Pusat perbelanjaan Tapi ini kan lokasi tersendiri Jadi menurut Bapak Walaupun itu parkir liar Sepanjang tarifnya parkirnya masih wajar Gak apa-apa Kalau menurut saya gak apa-apa Sejauh dia tidak menekan Karena mesti bayar Alhamdulillah Tidak bayar Alhamdulillah Itu tidak apa-apa Ya gak mungkin Dia tampang begini Ada yang berani gak bayar Ya kan kita semua tampang begitu Ada yang gak ganti Tadi saya sampaikan Memang dalam derajat tertentu Seperti saya sampaikan tadi pada Bang Sarif Oh saya hanya sendiri Pak Atau mama sendiri tadi Mampir menggantikan suaminya gitu Dalam derajat tertentu yang memang menjadi sebuah Organize crime Apakah diatur Pundi-pundi ekonomi sebuah ormas Kelompok dan sebagainya Tentunya itu menjadi masalah Yang serius Harus kita lakukan pendagang hukum Nah sehingga Pak Kapolri melalui presisinya Transparenasi berkadilan itu adalah Menghitung betul bahwa Memang ada peran-peran juga Edukasi ini bukan cuma Bagi Pak Sarif aja nih Pak Di istiqlal itu Sepanjang jalur itu Semua ada rambu Mereka inginnya Masakan itu inginnya Bisa parkir sedekat-dekat Mungkin kalau bisa Masuk depan Depan masjidnya itu Pak Nah itulah yang menyebabkan Ada peluang di sana Sehingga Warga Melihat Oh ya berarti saya harus Dukang Pakir nih Kemudian dimanfaatkanlah Peluang itu Akhirnya sebuah Niat Untuk mengatur Namun sayangnya Ketika mereka sudah Menerapkan Tarif yang sangat Tinggi Dan tidak Wajar Dan itu Meresahkan Nah sehingga memang Terjadi sebuah Bagi saya Sebuah kontestasi Kewenangan nih Pak Ada Kewenangannya di Suk Ada kewenangan Satpol PP Ada kewenangan kepolisian Di sana terkait dengan Penanganan parkir ini Namun tentunya Kontestasi itu Harus menjadi sebuah Sinergitas Bagaimana Semua rangkaian itu Bisa Dipahami dan Bisa menyelesaikan masalah Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat Yang juru parkir itu kan Pereman-pereman Ya Yang tersebar Di penjuru Di mana-mana Coba kayak Beliau ini nih Ini di edukasi Saya kira Ya Bukan pereman sih sebenarnya Tapi tampang pereman Ya di edukasi Orang kayak gini Ada gunanya gak Contohnya Ini ada pertanyaan Saya kira gini bang Maksud di akalnya gak itu Apa tidak sebaiknya Terapan Sanksi pidana Tangkap seperti kolose Yang di Kabulda Bali Manteng Kabulda Bali Saya kira sekarang ini Kondisi ekonomi Kita sedang tidak baik-baik saja Jadi pendekatan Represif Dengan menggunakan Kekerasan Ataupun penindakan Itu harus dilihat Dalam konteksnya Ya Konteks kita sekarang Saya kira Pertama bang saya setuju Tidak semua juru parkir itu buruk Ya Yang tadi ada kasusnya adalah Dia di kasus minimarket Misalkan Mereka membantu Konsumen loh bang Tadi selain mengatur parkir Antara motor dengan mobil Juga adalah masalah keamanan Minimarket itu Tidak menyiapkan security Atau siapa Ya Jadi si customer datang Dia dikhawatir was-was Ya Tapi begitu ada juru parkirnya Entah itu disebut liar Ataupun resmi Mereka mendapatkan manfaat Dan saya kira Banyak tempat Di minimarket itu Tidak digunakan tarif Itu yang pertama bang Ya Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa Memang kita punya persoalan ekonomi Juru parkir ini kan jadi muncul Karena orang tidak punya pekerjaan formal Ya Nah inilah yang harusnya negara Mungkin Pak Kombes dan juga Pak Sarif Dari pemerintah Itu memikirkan mereka Jadi Jangan alih-alih Kemudian menakuti Juru parkir sekarang ini Apalagi ini baru mulai hari pertama Nanti ada 30 hari ke depan Dia akan dikejar-kejar Kalau tidak ada sanksi Dimana-mana Kalau tidak ada sanksi Tidak akan ada kepatuhan Gimana dong Ya saya kira gini Melihatnya jangan Sanksi dan kepatuhan Ya Melihatnya adalah Ada Supply, ada demand Ada manfaat atau tidak disitu Sebetulnya negara bisa Dalam perfectif kebijakan publik Bisa menerapkan juru parkir resmi Saya kira di beberapa Pemerintah daerah Ada yang menggunakan Juru parkir resmi Menggunakan jaketnya warna pink Lebih humanis Ya Dan kemudian dia diregister Dengan cara apa Dia meregister Dilatih menjadi juru parkir yang resmi Kemudian menyetor uangnya Ke AP Jadi Singkat aja Jadi menurut Anda Juru parkir liar pun itu Tidak salah Asalkan Menagihnya itu Yang tarif yang wajar Saya kira juru parkir liar itu Perlu diresmikan Dengan tarif yang wajar Kalaupun tidak resmi Selama masih berperilaku sopan Dan wajar Masih oke Masih oke Masih oke saya kira Masih oke terus Jumlah ini hot room Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di hot room Para pemirsa Sintayong Pelatih timnas bola Indonesia Begitu banyak kopi di Indonesia Tapi kok dia Memilih kopi kesayangan Hotman Paris Kopi luak hitam premium Terenak di Indonesia Mantap Bapak Kadis Kadis ya Kayaknya Solusi Bapak tadi terlalu idealis Melatih Pereman Anggap maaf ini pakai kata pereman ya Dilatih terus Habis itu dikemanain Apa mungkin dilatih segitu banyak Jadi memang Yang pertama dilakukan adalah Kita melakukan Selama sebulan ini Kita melakukan pembinaan Edukasi Pendataan Mereka tadi setelah Dibawa Ke irti Kemudian Disampaikan Barangkali Regulasi mereka Belum paham Karena secara regulasi Di minimarket itu Tidak boleh ada Petugas parkirnya Karena itu sudah Distatement Kalau parkir lainnya Yang lain Kalau yang lainnya Karena misalnya itu memang Parkir liar Itu otomatis kita tertibkan Bersama-sama dengan Tim Mintas Jaya Nah untuk case-nya yang di Minimarket Maka yang kami upayakan adalah Di data Seperti Pak Sarif ini Di data Kemudian Kita coba profiling yang bersangkutan Di dinas tenaga kerja itu Begitu banyak Kelompok-kelompok Untuk pendidikan dan pelatihan Sudah berapa orang yang sudah dididik oleh Pemda? Kami baru akan mulai Baru akan mulai? Baru akan mulai Karena baru hari ini Kita melakukan Pembinaan Setelah sekian lama Soal parkir ini Begitu ribut baru hari ini bertindak Pembinaan yang kami lakukan itu Sebelumnya adalah Datang ke minimarket Kita monitor Kemudian disana Begitu petugas datang Ini hilang Pak Sarif Ini langsung hilang kan Pak ya Begitu petugasnya datang Hilang Kadang Pak Sarif Tiba-tiba pakai jaket Ojol Sehingga kami Melihat Oh ini bukan petugas parkir Tapi memang Mereka dibina Masuk asrama Masuk hotel bintang 5 Atau dimana deh Berapa lama? Itu yang kami serahkan Biasanya diklatnya Diklat pendek Bisa 3 hari 3 hari Bisa Silahkan Ini anggota DPRD kita Bapak juga tanggung jawab ini Dina tenaga kerja itu punya anggaran Ada pelatihan security Satpan Ada pelatihan service AC Pelatihan motor Pelatihan Apa namanya Pelatihan Sim A, Sim B Jadi ada pelatihan banyak Banyak pelatihan Jadi kalau Kesana itu ada Perkaitan dengan Pembinaan Mereka bisa dilatih Untuk mengambil Sim A atau Sim B Tapi Coba kita lihat dulu Begitu banyak Juru parkir liar Apa mungkin Pemda melatih mereka Dananya dari mana? Sudah dianggarkan memang Tapi memang Untuk tahun 2024 Ini Hanya 800 Hanya 800 orang 800 orang? Iya Yang untuk Jadi sampai hari ini Belum ada juru parkir Yang dimasukkan ke penjara Begini Kalau terkait dengan Kasus Kasuistis ya Saya justru tertarik Apakah juru parkir ini Pekerjaan Atau profesi? Iya Ini harus Clear nih Kalau dia juru parkir Memang dia mengatur Tentunya sebagai profesi Dia pasti harus ada pelatihan Tapi kalau dia hanya sebagai Pekerjaan yang dia Sareri Daripada dia tidak bekerja Kemudian dia mengatur parkir Tentunya Masalah Nah Kemarin ini yang dua orang ini Ternyata dia juru parkir Nyambi Ngambil Laptop di mobil Oke Sekarang dia masuknya Dengan pasal Pencurian dengan pemberata Iya Nah yang satu lagi Kena lagi masalah Narkoba Dites urin Ternyata Narkoba Arti memang Kasusis tidak bisa Kami juga menggeneralisasi Iya Bahwa Semua Juru parkir itu adalah Pereman Karena peremanisme itu sendiri Dalam Dalam tatarannya Menurut kami adalah Orang yang menikmati Hasil jeripai Orang lain Tanpa bekerja Tapi juru parkir ini Bekerja nih Pak Artinya sampai hari ini Belum ada juru parkir liar Yang dipidana Yang dipidana Karena kasus pemerasan Di Jakarta Pusat Oh belum ada Iya maksudnya Karena kasus parkir liar Oh belum Belum ada Oke Pak Sarif Fuzet Kalau Anda sudah dibina Mau gak dibina Anda juru parkir berapa tahun Sudah hampir 10 tahun lebih ya 12 tahun Lu mau dibina Atau gak Lu bilang Enggak mungkin Gue dibina Gue gak bisa mikir Coba Lu mau dibina Enggak dimasukkan Kediklet seminggu Habis itu Lu mau kemana Enggak tahu Pak Nah ini Pak Pembinaan yang dilakukan Berkali-kali Itu hanya buang-buang Dana Kenapa Karena tidak terintegrasi Dilatih Tapi lapangan pekerjanya Tidak disiapkan Artinya pulang Ya lapar lagi gitu Sama seperti melatih Dinas Sosial di DKI Melatih pengemis di jalan Dilatih Dibawa Dikasih pekerjaan Tapi kemudian setelah Pelatihan Dia datang lagi Ngemis lagi Ya Karena mereka bingung Pekerjaannya apa nih Jadi ini bukan hanya Bukan hanya Salahnya Pemda Ini sudah penyangkut nasional Makanya Dalam memilih Jenis kebijakan Yang dilakukan oleh Sebaiknya menurut saya Ini Diformalkan saja Juru parkir ini Pak Karena begini Kalau kita lihat Sejarahnya Pak Sarif Hasan Mungkin bisa cerita Tadi saya berbicara Nama beliau Beliau ini juga mantan Bantuan polisi Yang dulu ditugaskan Untuk mengawasi Tauran warga di jalan Tapi kemudian Bantuan polisi itu hilang Kemudian Bapak ini Bingung Dan saya kira Banyak orang yang Bingung harus bagaimana Karena dia hidupnya di jalan Ada mobil yang parkir Ya dia melakukan tugasnya Menolong orang Artinya tidak mungkin Pembinaan 3-4 hari seminggu Merubah profesi dia Tiba-tiba menjadi Tidak mungkin sama sekali Nah itu hanya buang-buang APBN Apalagi hanya 800 orang Tuh Bapak Kadis katanya Bapak hanya buang-buang APBN Jadi sebenarnya bukan buang-buang Anggaran Karena memang Kita itu Menetapkan Target Dalam pendidikan pelatihan Itu sesuai Kebutuhan Kebutuhan Dunia usaha Jadi sudah ada Istilahnya link and match Di dalam Begitu Kebutuhan dunia usahanya Berapa Ini yang disiapkan Sehingga Yang tadi saya sampaikan Contohnya Pak Sarif Di profiling yang bersangkutan Di undang Kemudian dilihat Oh ini ada dunia usaha Yang butuh Tenaga kerja Apa Sesuai dengan profilingnya Pak Sarif Didiklatkan Kemudian disalurkan Kesana Sehingga yang bersangkutan Sudah otomatis Begitu selesai diklat Ada sertifikatnya Disertified Itu datang Yang sudah berhasil Ada datanya gak? Berapa orang? Itu sudah cukup banyak Yang berhasil Bahkan Mekanik Di perkapalan pun Kami salurkan Itu ada Jadi macem-macem Jadi tidak lagi pola dulu Diklatnya asal ada Kemudian ada Kemudian dilepas Sekarang yang dilakukan DKI Itu prinsipnya Tuh ada buktinya Anda itu main dulu aja Tadi dianggarkan Hanya 800 orang Yang untuk dilatih Kalau tempat ibadah aja Ada 151 ribu Ada 16 ribu juga Lahan parkir Yang kemungkinan Yang liar Dan itu kemungkinan Minimal ada satu Jadi ini lebih dari Sepuluhan ribu 800 orang Itu hanya untuk Jakarta Utara Saya bicarakan Jadi semua wilayah DKI ini Ada pelatihan Segala jenis pelatihan Tadi saya sudah katakan Ada pelatihan SIM A SIM B Pelatihan Kalau di Jakarta Utara Pelatihan Keren kontainer Alat-alat berat Forklift Pelatihan security Jadi kalau menurut Anda Itu yang realistis Apa solusinya? Saya kira begini Di DKI ya Konteks DKI Kita tahu parkir ini Adalah salah satu Instrumen untuk Mengurangi kemacetan Kalau parkirnya tinggi Orang mungkin tidak berpikir Menggunakan kendaraan pribadi Dia akan pakai Public transportation Jadi Anda mau bikin tarif This hope Dengan kecerdasannya Dia gunakan parkir ini Untuk mengatur Behavior masyarakat Dari yang tadi Menggunakan kendaraan pribadi Ke kendaraan umum Caranya? Caranya adalah Pertama Bang Di data Apakah parkir ini Tersedia atau tidak Contoh misalkan Kalau di minimarket Tidak boleh ada parkir Kemudian ada komunitas Yang menyiapkan Lahan parkir Itu kan bisa Kemudian diresmikan Dan itu jadi pemasukan Buat APAD Tarif parkir Anda mau naikin? Tarif parkir kan diatur sudah flat Yang jadi masalah adalah Bagaimana tarif yang sudah ada Ini terregister Agar menjadi PAD Jadi menambahkan Ini yang gak belum bisa Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi Memang Begitu kita mengusahakan Satu tempat Menjadi lokasi parkir Maka itu perlu Ada regulasinya Perlu izin Ini yang kemudian Oleh pemilik Minimarket Begitu ada izin Oleh mereka Oh ini ada Otomatis Kami persyaratkan Begitu mengurus izin Tolong Ada petugas parkirnya Yang melakukan penjagaan Dan seterusnya Ini yang mereka tidak inginkan Sehingga disana Langsung digratiskan Nah tadi Begitu kita misalnya Menetapkan lokasi parkir Yang banyak Pak Nur Di tengah kota Maka semua orang Di Jabodetabek Akan datang ke Jakarta Bawa kendaraan pribadi Kami sekarang merubah itu Dengan pola Public transit oriented development Tidak lagi menggunakan Car oriented development Sehingga Yang disiapkan itu adalah Lokasi parkir Di dekat-dekat stasiun Termasuk parkir di pinggir jalan juga itu Berhak mereka nagi Untuk di pinggir jalan Sudah ada peraturan gubernur Bahwa ada sekian ruas jalan Yang boleh parkir Sekian yang tidak Kalau tetap Disana ada parkir liar Sanksinya apa? Disana ada parkir liar Sanksinya tadi Jika kendaraannya Ini kami derek Kemudian dikenakan denda Si pelaku Pengatur parkir liar tadi Itu ada Sanksi hukumnya Perda 8 2007 Yang dendanya adalah Bisa 500 ribu sampai dengan 30 juta Atau Kurungan badan 20 Tetapi begini Pak Gubernur Menyampaikan bahwa Tujuan kita Tidak kepada Sanksi Tidak kepada Sanksi Tetapi bagaimana Kita membina Para jukir ini Sehingga mereka Disalurkan Lebih kepada Humanis Persuasi Yang kita lakukan Sekali lagi Anda kan ahli Kebijakan publik Dimana-mana Kalau Pidananya tegas Orang akan takut Dan ini rupanya Belum pernah ada Pidana diterapkan Pendapat Anda Apa mungkin Masuk di akal Bahwa itu bisa Dibina Dididik Dan sebagainya Itu mungkin Atau memang Sebaiknya Pidanakan aja Biar jarak semua Seperti di Bali Pak Kolose Ya saya kira Kalau untuk pidana Konteksnya Kalau masyarakatnya Sudah sejahtera Bang Itu bisa Tetapi dalam konteks Kebijakan publik Kita kan melihat Wisdomnya dulu Dibandingkan dengan Rule-nya Nah Yang saya ingin katakan Marilah Kita cari solusi Jadi solusinya Pendekatan Jangan koersifnya Tetapi solusi Ekonominya Saya setuju Misalkan dilatih Tapi pertanyaannya Ini mau diarahkan Mau jadi apa Para juru parkir kita Dengan keterampilan Yang sangat terbatas Nah itu tadi Menurut saya Yang paling mungkin adalah Ini saran saya Dilatih saja Menjadi juru parkir resmi Dikasih baju Diberikan aplikasi E-parking Dimana mereka nanti Masuk uangnya Setur ke negara Dan itu bisa dilakukan Kalau mau Bang di subnya Dan ini saya kira 400 miliar Hitungan kami Tapi pernah kan ada E-parkir E-parkir pernah Tapi gak jalan Pertanyaannya adalah Ini serius gak Dijalankan Nah sekarang itu Untuk lokasi parkir Yang dikelola Itu sudah ada petugasnya Makanya Pak Sarif Masuk ke lokasi parkir Yang memang Tidak ada petugasnya Pak Sarif ya Oleh sebab itu Ini yang dibina Bagaimana mereka Agar mereka bekerja Itu sesuai dengan Fashionnya tadi Kemudian di tempat yang legal Ini yang kita bina Kalau yang tempat yang Tidak dilegalkan Kemudian kita paksa mereka Anda harus terima Si pemilik Minimarket menyatakan Kami gak ada Kemampuan untuk menerima ini Sebagai petugas kami disini Itu kan sama saja Dengan kita Mengilegalkan Posisi Dari tadi saya melihat Pak Sarif Husein ini Sebagai tukang parkir Ketakutan ngomong Lu takut dijemput Langsung sore ini Langsung masuk Kediklah Seminggu Jadi saya jem-jem dulu Oke kita Ketemu lagi Setelah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Hotman Paris Official Yaitu yang begal Ada lagi seorang Ibu rumah tangga Yang dikepret-kepret Sama cowok Dia siram pakai Apa Disiram pakai Air keras Ditangkap Akhirnya Dianggap membela diri Juga Dibebaskan Jadi memang Perlu viral Dan akhir-akhir ini Setelah viral Kemudian tiba-tiba Disupemda DKI Turun rame-rame Dengan Bapak Kapolres Jakarta Pusat Di segmen terakhir ini Minta kepada Para semua narasumber Apa win-win solution Yang berguna Untuk juru parkir Maupun masyarakat Dalam waktu dekat Silahkan Pak Dan mulai Pak Kombes Baik Sesuai dengan arahan Bapak Kapol Demetro Jaya Tentunya kami Secara Humanis Tentunya Melakukan penegakan hukum Sesuai dengan Kadar Intensitas Dari Perlakunya Ya Tentunya kita Sepakat bahwa Yang kita hukum itu Adalah perbuatan Yang bukan orangnya saja Supaya orang itu Menjadi sadar Karena tujuan hukum Hakikinya adalah Bagaimana Ketika dia diberikan efek jera Kemudian dia sadar Caranya efek jera Nah efek jera itu Adalah melalui pemindahan Baik itu secara pidana Ataupun mungkin pelanggaran Itulah yang sekarang Sedang dikerjakan Oleh tim bersama Gabungan ini Agar pelanggaran Terus bisa lakukan Tindak pidana ringan Ya Nah itu yang Yang sedang sedang berjalan Namun demikian Tentunya Polri melalui Satu-satu kosong Silahkan Masyarakat apabila Mau melaporkan Ada Aksi pemerasan Atau mungkin Paksaan yang berlebihan Karena ancaman itu Nyata Mungkin dia bawa Tadi Abang bilang Bawa golok Bawa ini segala macam Parkir disini Beda dan sebagainya Itu tentunya Harus kita lakukan Dan ketika Tipe toli datang Tidak usah khawatir Jangan sampai seperti tadi pagi Kami lakukan penangkapan Kemudian saya bilang Saya petugas kami Ayo pak Bapak buat laporan Kami gak mau buat laporan Nah artinya tentu saja Ini menjadi Problema ketika kita Hamis harus melaksanakan Berkaitan hukum Sehingga memang Berkaitan hukum itu Harus melaksanakan Secara proporsional Jadi intinya Pembinaan Wih-wihnya gimana Pembinaan Dan juga memang Area parkir tadi Memang harus Memang terkait dengan Transportasi publik Area parkirnya harus Jeras Sehingga tidak ada Parkir liar Karena judulnya Parkir liar Berarti ada parkir resmi Jadi terkait dengan Penanganan Juru parkir liar Kami sudah dapat arahan Pak Gubernur Tindakannya adalah Humanis persuasif Humanis persuasif Tidak akan dipidana Pidananya itu terakhir Oleh sebab itu Yang kami lakukan Selama satu bulan Adalah pembinaan Kemudian didi data Kemudian disalurkan Kediklat Dan pola pendidikannya Adalah sesuai dengan Kebutuhan badan usaha Yang ada Bisa jadi Ternyata Pak Sarif Misalnya Ternyata lebih Passionnya ke Security guard Maka disana ada Pendidikan Satpam Dan sudah Jadi semuanya Human approach ya Semuanya human approach Dan kita harapkan Keseluruhannya kondusif Jakarta nyaman Dan tentu Semuanya bisa Beraktifitas Cara baik Gimana Apa Jakarta Apa mungkin Jakarta aman Karena sebagian Tukang parkir itu Adalah preman Ya Tentu Tidak semua parkir itu Preman Ya Ada juga yang baik Ya Saya pernah mengalami Ketika saya naik motor HP saya taruh di depan Ya Saya baru-baru masuk ke dalam Ya Gak lama tukang parkir kejar Pak HPnya ketinggalan Berarti ini kan Bagus Jadi ada juga Itu berarti Tukang parkir itu Mandiri Ya ada Saya pun sering ketemu Tukang parkirnya baik Itu benar kenyataannya Ya Tidak semuanya Tidak semua Justru itu Yang bermasalah itu Tukang parkir itu Dikoordinir Ya Dikoordinir dalam oknum Atau Ormas tertentu Oke Itu pasti Tetapi ini kan Pandemi ini baru berlalu Banyak masyarakat yang belum dapat pekerjaan Sejauh mereka masih baik dan bagus Jangan sampai Jadi tetap Human approach juga Iya Sanksi pidananya belum Belum Oke kepada Pak Sarif Hussein Yang sudah jadi Tukang parkir 12 tahun Apa harapan Anda kepada Bapak-bapak ini Ya kalau untuk Menteritipannya Untuk dilihat kembali Berdasarkan laporan Seperti yang di Bapak Harus ada laporan Iya Siapa yang mau lapor Karena-kara 5 ribu Gak mau repot-repot Biasa ada aja Pak Namanya customer Atau yang merasa dirugikan Atau yang merasa terancam Kan biasa ada yang Melapor melalui Alfamat atau Indomart Yang tempat mereka parkir Oke Karena saya Tiba-tiba Cinta sama kamu Saya kasih kartu nama saya Ya Saya kebetulan Sudah menolong ribuan Di Hotman 991 Di Kopijoni Kalau sampai ada Nanti yang ngangkut Bapak Ya ini kartu nama saya Kalau Bapak itu yang Kita gugat langsung Ya Bapak jangan takut Backing nih Pak Backingnya Udah punya backing Kita gugat langsung ya Dulu bilang Lu janji dulu Mendidik gue Kenapa lu angkut gue Bila ya Oke Nggak usah khawatir Terima kasih banyak Pak Terima kasih Oke Dari Pak Ahmad Nur Saya ingin Tiga poin Bang Pertama Dalam parkir Itu diatur Ada disebut Retribusi parkir Ada yang disebut Dengan pajak parkir Retribusi parkir Manakala lahannya Adalah lahan publik Lahan pemerintah Pajak parkir Manakala Lahannya lahan pribadi Saya mau tanya Minimarket itu punya Lahan parkir Pribadi atau publik Tergantung Ada yang publik Ada yang tidak Saya kira mayoritas Adalah pribadi Yang punya minimarketnya Maka bisa dijadikan Solusi Bahwa itu adalah Bisa dikenakan pajak parkir Pajak parkir ini Akan bermanfaat Buat PAD Jadi saya bingung Dengan logika Minimarket bebas parkir Pertama gini Ini adalah lahan parkirnya Namanya ada lahan parkir Pasti ada jurunya Juru parkir Bagaimana mungkin Gak ada yang mau belanja Bagaimana mungkin Juru parkir disebut Lihar Kalau ada parkirnya Ya kan gini Kekacauan Public policy Kalau menurut saya Yang kedua Puan yang saya sampaikan adalah Kalau seandainya Kita mau jujur Sekarang Orang ke minimarket Seringkali tidak bawa cash Mereka transaksinya Pakai digital Chris Tukang parkirnya pun Disenyumin aja Mohon maaf pak Saya gak ada uang receh Karena transaksinya Elektronik Saya gak juru parkir Ini sudah out of debt bang Kalau mereka tidak Menggunakan Digital juga Nah saya berpikir Bagaimana ini dibuat E-parking semua Bagaimana yang juru parkirnya Kesejahteraannya terjamin Masyarakat juga Akhirnya bisa kontribusi Sama juru parkir Saya terus terang Seringkali ke minimarket Digital terus bang Saya senyumin aja juru parkir Pak Dirapel saya bilang Kenapa Ya karena supaya Menyenangkan hatinya dia Dan saya kira Banyak orang sekarang tidak Bawa cash dan Kasihnya juru parkir kita Dan ini dijadikan solusi Yang ketiga Poin yang saya sampaikan adalah Kenapa Kita Membiarkan mereka Seolah-olah tidak punya Orang tua Tidak punya pelindung Kan negara ini kan melindungi juru parkir ini Mereka butuh Penghidupan Mereka butuh Makan Kenapa gak kemudian Kita buat skema yang Win-win Buat minimarket Jadi solusinya adalah Pendekatan ekonomi Pendekatan ekonomi Dan digitalisasi Terima kasih Mohon maaf Para narasumber yang terhormat Kita harus Akhiri kita Acara kita ini Karena sudah Di Calling terus Dari atas Jadi demikianlah Akhir dari acara ini Jadi Untuk sementara Masih pendekatan Humanis Masyarakat Masih harus tetap Bersiap-siap Menghadapi Parkir liar Dan mudah-mudahan Pemda DKI Akan Memberikan perhatian Yang sangat serius Dan mudah-mudahan Rekan saya ini Tukang parkir Yang sudah lama Tetap bisa menyambung hidup Di ibu kota Yang lebih kejam Dari ibu tiri Demikianlah Akhir dari diskusi kita ini Jangan lupa Menonton Metro TV Hot Room Setiap hari Rabu Jam 9 Karena Hostnya yang paling hot Silahkan Pak Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton